Halo adik-adik, sekarang kita akan melanjutkan soal nomor 4. Nah, di sini dua partikel bermuatan listrik identik diikatkan pada tali yang panjangnya 18 cm. Berarti di sini diketahui L-nya sama dengan 18 cm atau sama dengan 18 x 10 pangkat min 2 meter. Tali tersebut diikatkan pada suatu titik tetap yang sama dan berada pada langit-langit suatu ruangan seperti gambar di samping. Akibatnya terjadi gaya tolak-menolak antara kedua muatan. Kedua tali membentuk sudut 60 derja pada kondisi seimbang. Jika masa berarti seimbang ya. Nah, kalau kondisi seimbang itu berarti nanti dia sigma F-nya sama dengan 0. Jika masa masing-masing partikel M sama dengan 100 akar 3, tentukan besar masing-masing muatan partikel tersebut. Berarti yang ditanya itu adalah nilai key. Nah, jadi di sini pertama kita jabarkan dulu ya. Dia saling tolak-menolak berarti ke sini, ke arah F-nya ke sini ya. Ini menolak berarti ini F, kemudian ini ada W ke bawah, kita buat garisnya tuh lurus ya, usahakan lurus. Berarti ini W. Nah, kalau kita cari di sini, W itu adalah M kali G. Nah, ini kan satuannya dalam miligram, berarti harus kita ubah ke dalam kilogram, yaitu sama dengan 100 akar 3 kali 10 pangkat min 5 kilogram. Nah, atau sama dengan akar 3, akar 3 kali 10 pangkat min 3 kilogram ya, karena ini hilang 2, nol ya. Nah, kemudian tentukan besar masing-masing muatan partikel. Nah, jadi kan ini, ini kan ada tegangan tali nih, ini ada T. Nah, sudutnya kita bagi 2, berarti ini yang kita pakai nanti adalah 30 derjat ya. Jadi jabarannya di sini adalah, berarti ini 30, di sini juga 30. Berarti ini adalah T, T cos 30, ke sini adalah T sin 30. Nah, jadi yang bagian ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y, oke. Berarti kita cari dulu, yang pertama adalah kita gunakan rumus sigma Fx sama dengan 0. Berarti sigma Fx-nya adalah F kurang T sin 30 sama dengan 0. Berarti pindah ruas, F sama dengan T sin 30. F itu adalah K, 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 K per R kuadrat. Nah, R-nya itu yang kita pakai adalah yang L ya, jadi ini sama dengan R. Berarti R-nya itu kita ganti menjadi nanti, oke nanti ya, T sin 30 adalah setengah. Berarti ini K itu kan 9 kali 10 pangkat 9, Ki kuadrat, per 18 kali 10 pangkat min 2, dikuadratkan sama dengan T per 2. Ya kan? Oke, lanjut. Nah, berarti di sini, ini kan boleh kita coret atau gimana ya. Ini kita jabarkan aja kali ya, 18. Ini kan artinya 18 kali 10, 10 min 2 kali 18 kali 10 min 2. Coret, ini habis, ini sisa 2. Berarti jadinya di sini adalah, ini juga bisa dicoret, ini habis, ini habis. Jadi tinggal di sini, ini coret, eh nggak bisa ya. Ini jadinya 10 pangkat 9 Ki kuadrat per 36 kali 10 pangkat min 4 jadinya ya, min 4 sama dengan T. Nah, begini aja dulu, karena kita mau cari nilai T itu berapa nanti kan kita masukkan. Nah, baru kita gunakan rumus sigma Fy sama dengan 0. Sigma Fy sama dengan 0 adalah W kurang T cos 30 sama dengan 0. W itu adalah M kali G kan? Kita cari di sini, W adalah M kali G. Oke, berarti kan M-nya itu akar 3 kali 10 min 3 kali 10 berarti jadinya 10 akar 3 kali 10 min 3 atau sama dengan akar 3 kali 10 min 2. Nah, masukkan ke sini ya. Berarti akar 3 kali 10 min 2. Pindah ruas. Atau kita pindah ruas dulu. W sama dengan T cos 30 berarti W-nya itu adalah akar 3 kali 10 min 2 sama dengan T cos 30 itu adalah setengah setengah akar 3 kan? Nah, ini bisa dicoret nih, habis, habis ya kan? Nah, jadi di sini 10 min 2, kita ganti T-nya dengan ini, oke? Nah, jadi di situ adalah T-nya 10... Bentar, ini pangkat 9 eh. Kok pangkat 9? Ini pangkat 2, min 2 ya. Min 2 berarti T-nya itu adalah 10 pangkat 9. Ki kuadrat per 36 kali 10 pangkat min 4. Ya kan? Nah, berarti kita kali silang, berarti jadinya 10 min 2 kali 36 kali 10 min 4 sama dengan 10 pangkat 9 sama dengan ki kuadrat. Berarti ini jadinya ini sama dengan ya. Berarti 36 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 10. Ya kok ini sama dengan kali ya? 10 pangkat 9 ki kuadrat. Berarti jadinya ini adalah, kalau kita pindah ruaskan. Ini, oh ya sorry ada yang salah ya. Ini pangkat min 6 ya, bukan pangkat min 5. Miligram. Kilogram itu pangkat 6 ya. Berarti ini jadinya pangkat 4. Ya. Ini pangkat 4. Kemudian ini dikali 10. Ini pangkat min 4 jadinya ya. Jadi ini pangkat. Ini pangkat. Ini kan 4. Jadinya ini 4. Ini min 3. Nah, oke. Jadi hati-hati dalam merubah pangkat ya. Ini jadinya min 3. Ini min 3. Kemudian, ini min 3. Ini jadinya 7. Oke, ini 7. Udah. Jadi nanti di sini kita pindah ruas. 36 kali 10 pangkat min 7 per 10 pangkat 9 sama dengan ki kuadrat. Nah, ini naik ke atas. Jadinya 36 kali 10 min 7 kali 10 min 9. Berubah dia jadi negatif ya ki kuadrat. Berarti ini jadinya 36 kali 10 pangkat min 16 sama dengan ki kuadrat. Nah, jadi kita akarkan. Jadinya itu adalah 6 kali 10 pangkat min 8 sama dengan ki. Nah, jadi kita dapat nilai muatannya itu adalah 6 kali 10 pangkat min 8 kulom ya. Ini kulom satunya. Oke. Kalau adik-adik punya pertanyaan, boleh komen di kolom komentar. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.